Ya buntut kasus penisahan agama ini juga ternyata bergulir terus ya, saling lapor terjadi antara Buniani, orang yang pertama kali mengunggah juga video atau paling tidak membicarakan soal video Pak Ahok di Kepulauan Seribu dengan loyalis Ahok. Kita akan berbincangkan dengan dua narasumber yang sudah ada di sini, ada Bang Adluin Harahardian, kuasa hukum dari Buniani, dan juga Bang Moanas Alaidit, Ketua Umum Kota Kebajas. Selamat malam. Bang Adluin, apa kabar? Kabar baik. Baik. Kita akan punya informasi terbaru ya soal jalannya kasus ini ya, Bang Moanas apa kabar? Baik, Pak. Oke, ini dua-dua sudah hadir, kita akan berbincang dengan keduanya karena Bang Moanas juga digabarkan salah satu yang dilaporkan ya. Iya. Sesaat lagi, tetap bersama kami. Pada projustisia, proses penyidikan lebih lanjut. Jadi ini tidak main-main, dan saya meyakini dengan seperti ini bahwa mengapresiasi kinerja kepolisian yang luar biasa profesional. Sebenarnya, saya yakin bahwa sistem hukum di kita ini masih berjalan dan hukum masih bisa ditegakkan. Sebentar, saya agak, mungkin butuh penjelasan juga. Sebenarnya kan ini kan Buniani sedang menjalankan pemeriksaan soal video kan. Nah, kalau kemudian di sini memperkarakan sesuatu yang memang berhubungan, tapi terhadap para loyalis Ahok gitu ya. Nah, mungkin Bang Awun bisa jelaskan. Sebenarnya apa sih yang dikatakan penjamanan nama baiknya? Jadi, poin awalnya Pak Buni ini dilaporkan oleh loyalis Ahok atas nama kotak aja. Kotak baja? Kotak baja. Oke. Pertama itu kotak aja. Beliau di fitnah, diprovokasi, terus kemudian dibully di media sosial, dan masyarakat diarahkan opini-nya bahwa Buni Yanilah yang paling bersalah, sehingga kemudian ini menersahkan masyarakat. Oke. Memenggal video, katanya, ya. Memenggal video. Terus kemudian menipu transkrip, ya. Terus kemudian Buniani yang, apa namanya, membuyarkan substansi makna atas pernyataan Pak Ahok. Oke, ada pemerintiran makna di situ maksudnya? Betul. Nah, tiga hal ini sudah terbantahkan. Pertama, Pak Buni itu bukan, apa, yang pertama kali mengupload. Oke. Yang kedua, Pak Buni tidak mengotak-ngatik video. Tidak ada editing. Ini sudah disampaikan oleh... Tapi ada pemotongan, ya. Bukan edit, tapi potong. Tidak. Jadi begini, edit pun tidak. Itu sudah jelas oleh Forensik Bariskin Mabespori. Oke. Menyunting pun tidak. Hanya mengupload urang dari akun yang lain. Yang dalam hal ini adalah media NKRI. Sehingga tiga poin tadi terbantahkan. Nah. Jadi sekarang ini sudah naik? Dua orang ini, kenapa kemudian dilaporkan? Boleh disebutkan namanya mungkin, Bang Alduin? Mas Guntur Romli, ya, itu diduga karena di akun Facebooknya itu menyebutkan Buniani provokator dan penghasut. Oke. Itu satu ya? Itu satu. Dan banyak bukti-bukti. Satu lagi? Satu lagi, Saudara Mu'anas Alaidid. Oke. Yang menyatakan dalam media, apa, online, itu hal yang kurang lebih sama. Ini mengadu domba, dan lain sebagainya. Dan dalam stasiun televisi, mengkuar-kuar bahwa ada niat jahat, dan lain sebagainya. Jadi bukan patut diduga, tapi sudah langsung. Baik. Gelar perkara naik ke tingkat penyidikan untuk terlapor atas nama? Atas nama telapornya Buniani, telapornya Saudara Guntur Romli dan Mu'anas Alaidid. Jadi dua-duanya sudah naik ke penyidikan? Sudah naik ke penyidikan. Dan pasal yang disangkakan ini, 3.10.3.11, pencemaran nama baik. Ada buktinya juga, pencemaran nama baik? Mungkin Bang Alduin mau melihatkan? Iya. Satu saja, satu saja. Satu saja lah ya. Satu saja ya. Satu saja. Karena di sini ada Bang Bu'anas, saya mungkin minta untuk Bang Mu'anas dulu. Satu saja. Nah, ini. Boleh ditahan dulu? Ditahan dulu, ya. Ini kita lihat. Update Saudara Guntur Romli. Ini Guntur Romli ya. Dampak dari transkip, abang awal Buniani dan lain sebagainya. Provokator dan penghasut. Luar biasa. Buniani ini dibunuh karakternya. Dicemarkan nama baiknya. Oke, ini dari Guntur Romli ya. Yang lain? Sebelum saya ke Bang Anas ya, untuk memberikan hak jawabnya. Begitupun. Mu'anas Alaidid? Bu Mu'anas. Itu melalui rekaman video. Oke, boleh dikasih lihat dulu? Ya. Itu sudah disita ke polisian. Baik. Rekaman videonya berbentuk flash disk di dua stasiun televisi. Oke. Tapi terhadap di Facebook ini, misalkan di media sosial belum ada ya? Ada. Oh, ada juga. Di media sosial ada juga yang menyatakan soal apa namanya? Misalnya, Satu saja Bang Alwin. Adu Domba tadi ya. Adu Domba ya? Mengadu Domba dan lain sebagainya. Begitu. Oke, baik. Sambil dicari Bang Alwin, saya ingin ke Bang Mu'anas Alaidid karena Anda di sini sebagai kotak baja dan juga ketua-ketua kotak baja ya Bang Anas ya. Dan juga Anda sudah terlapor oleh Buniani dan statusnya sudah masuk ke penyidikan. Ada yang ingin Anda klasifikasi soal itu? Ya, pertama yang perlu saya tegaskan adalah bahwa kalau kita mengurut satu alur cerita, berapa hari yang lalu juga Pak Ahok dalam proses penyelidikannya itu juga memanggil Buniani sebagai saksi dalam perkara tuduhan pidana agamanya. Artinya apa? Bahwa kemudian penyidik itu memberikan satu pandangan ya, menilai kedudukan Buniani ini cukup penting dalam apa namanya tuduhan pidana agama yang dilakukan oleh Pak Ahok. Kan gitu, seperti itu. Nah, kalau itu yang kemungkinan terjadi, maka ini menurut kami ya sesuai dengan pandangan kami bahwa persoalan Pak Ahok tidak bisa dilepaskan dari persoalannya Buniani. Kenapa pada saat itu kita kemudian melaporkan dan merasa perlu untuk melaporkan Buniani? Ya. Karena kita menemukan satu fakta, kita menemukan satu data, kita tidak berdasarkan apa namanya opini, asumsi, kita kumpulkan semua bukti-bukti dan data-data apa yang dilakukan Buniani seperti itu. Nah, kalau kemudian misalnya Buniani mau melaporkan balik kita, itu haknya. Tetapi logika hukumnya jangan dibalik. Gitu loh, kita menuding, kita melaporkan Pak Buniani melakukan tidak pidana karena menyebarkan kebejian, hate speech, justru kita dibalik, kita malah dilaporkan. Kenapa kira-kira Anda dilaporkan? Ya, itu nanti nggak tahu ya apa, dasarnya mereka melaporkan kami apa gitu loh. Jadi Bang Anas sama sekali bingung kenapa dilaporkan balik? Pertama, bingung karena saya sebagai advokat juga. Saya sebagai advokat, saya menjalankan profesi tugas advokat dengan klin saya. Ya, atas nama Andi Windo Wahidin ke lapornya. Dan saya dilindungi oleh undang-undang. Ada undang-undang advokat, pasal 16, bahwa saya sebagai advokat adalah pekerjaan dalam profesi saya di luar dan di dalam pengadilan itu dijamin. Nah, diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26 tahun 14 Mai 2014, nah kemudian diperkuat lagi oleh pasal 50 KUAP yang menyatakan bahwa setiap orang itu yang menjalankan undang-undang itu tidak bisa dipidana. Jadi anda sangat yakin, anda sedang melakukan tugas anda sebagai advokat? Sebagai advokat. Sebagai advokat. Dan anda merasa logika hukumnya dibalik? Oh iya, artinya apa? Kalau kemudian misalnya, ya bagi kami dijamin. Oke. Ya, harisnya nanti kami juga akan melayangkan surat keberatan dari organisasi advokat kami berasal. Dan kami akan melakukan tindakan hukum laporan balik juga atas tindakan yang bagi kami. Dilakukan saat ini? Sangat-sangat tidak ada dasar. Oke, Bang Anas hanya melakukan tugasnya sebagai advokat? Begini, kalau menjadi advokat tentunya haruslah cerdas. Ya, barusan saja bilang, Buniani menebarkan kebencian. Itu tidak boleh. Harus bicara, diduga. Ya, menebarkan kebencian. Itu sudah fitnah lagi. Nah ini jelas, nambah lagi. Ya, Buniani menebarkan kebencian. Belum sudah diuji, belum. Bersal orang itu, ya, ada prinsip kan. Begitu. Jadi sebelum orang dipersalahkan, sebelum masuk proses pengadilan dan ini sebagainya, itu tidak boleh dinyatakan, dijamin seperti itu. Baik. Ya kan? Jadi, itu saja sudah menyalahi. Jadi, jadilah yang kemudian advokat yang cerdas. Hal-hal yang itu yang membahayakan. Ingat, advokat tidak dijamin. Dia melakukan tindak pidana, ya. Apalagi nyata-nyata memfitnah dan ini sebagainya. Oh, kena itu. Ini bukti bahwa proses penyidikan sudah berlangsung. Pro justisia ditingkatkan ini, ya. Dari penyelidikan ke penyidikan. Tidak main-main. Makanya saya bilang, ini tidak main-main. Apalagi ancamannya 6 tahun. Begitu loh. Baik, pengalui ditahan dulu. Kita akan kembali lagi untuk membicarakannya. Karena ini akan seperti tidak ada ujungnya, ya. Kalau dilihat seperti ini. Sesat lagi, tetap bersama kami.